Intro Ya kita Kita melakukan riset internal kita Dan kita menemukan bahwa sekitar 70% Dari penumpang rutin kita tuh Memberitahu kita Bahwa mereka akan Wait and see Jadi mereka mau lihat dulu lah situasinya Ini buat kita kan jadi masalah Kalau orang gak terbang-terbang kan Apalagi wait and see nya mungkin 6 bulan Lebih dari 6 bulan gitu Tapi di dalam perjalanannya Kita juga tahu Akhirnya banyak masyarakat Merasa khawatir terbang Kenapa khawatir Karena informasi yang mereka terima Itu either salah atau gak lengkap Jadi hari ini kita terus menerus Atau bukan hari ini Dari berapa minggu yang lalu Kita terus menerus Meninformasikan dan Mengkampanyekan bahwa Kalau terbang dengan Garuda tuh Aman deh Dan kita juga jaga Kenyamanan terbang gitu Jadi ada berapa protokol kesehatan yang kita Konsisten kita jalankan Kita saling ingetin Yang pertama tentu saja protokol Kalau sebelum masuk pesawat Ya anda mesti Hari ini ya Jubur baja di rapid test Di airport Anda diminta pakai masker terus Meminimalisir interaksi Tapi di domain yang kita kuasain Yang kita menjadi kewenangan penuh Menjadi kewajiban kita juga Di dalam pesawat Nah di dalam pesawat tuh Kita pertama minta Semua penumpang Menggunakan masker Tidak dilepas Kita sangat mengajukan Untuk selalu cuci tangan Membersihkan diri Dan yang terakhir ini Yang penting adalah Kita memastikan Bahwa di dalam pesawat itu Terjadi distancing Itu insunya Jadi Saya gak mau komentarin yang lain Tapi pokoknya kita ngomong Garuda dalam kondisi Yang hari Dalam kondisi Sampai waktu Tidak kita bisa Kita tentukan Kita akan jaga Distancing ini Distancing ini Boleh di Apa istilahnya Di Kita diabaikan Jadi orang boleh duduk berdekatan itu Kalau anda bisa membuktikan Bahwa anda satu keluarga Dan Itu yang buat kita penting Jadi ya Kalau anda berpegian bertiga Suami istri dengan anak Masih kecil Ya tentu saja Kita minta duduk bertiga Kan gak bisa anaknya Ditinggal sendirian Atau berjauhan Dengan ibu atau bapaknya Tapi secara umum Kita Atau secara Bukan secara umum Secara clear Kita memenegaskan Bahwa distancing itu Kita akan jaga Jadi saya minta Sama semua tim Di lapangan Kami juga minta feedback Dari penumpang Kalau ada yang merasa Bahwa gak terjadi Distancing nih Gitu kan Jadi akibat Distancing itu Di pesawat kita Maksimum cuma 64% Yang kita bisa isi Walaupun pemerintah Mengizinkan sampai 70% Karena kita ada Bisnis kelasnya Kalau mereka tahu itu Dan mereka ragu Ya mending naik garuda aja Ya kan Karena kita mau Mastikan itulah Karena buat kita ini Penting juga Kita gak mau Ambil risiko Kita serahkan Sama ahli Kita juga serahkan Sama pengambil Keputusan politik Yang mengatakan Bahwa cuci tangan Pakai masker Dan jaga jarak Itu adalah Sebuah upaya Bersama Untuk Mengurangi penyebaran Jadi Kalau kita ngomong Secara teknis Itu ada dua hal Yang kita mesti Tangan Yang pertama adalah Secara terus menerus Melakukan pembersihan Atau desinfektan Secara regular Kita melakukan Kenapa itu perlu dilakukan Karena banyak bagian Di pesawat itu Yang bisa Tersentuh Kursi Memang kursi itu Kursi kita Tapi dalam perjalanan Kita turun Kan kita suka pegang Kursi Kalau kita gak pegangkan Kan suka limbung Biasanya Itu yang pertama Jadi secara Continue Kita lakukan Pembersihan Yang kedua Memang Di dalam pesawat itu Ada mekanisme Sirkulasi udara Jadi udara yang masuk Dalam pesawat itu Udara bersih Tetapi di dalamnya itu Tersirkulasi Setiap 2-3 menit Secara vertikal Nah itu ada Sistem atau filter Yang disebut dengan HEPA Nah HEPA ini Mereka krimnya Pembuat ini adalah 99,9% itu Udara yang keluar bersih Kenapa Karena dia bisa Memfilter Virus Bakteri Dan segala macam Nah ini kan Ngomong secara Teoritis lah Ngomong secara Akademis Yang kita bisa Tunjukkan juga Tapi kalau saya Kalau semua orang Saya ngomong begitu Saya cerita begini Semua orang kan Nggak bisa membayangkan Anda udara Sirkulasinya seperti apa Kalau disini Sirkulasinya liar nih Tapi kalau di pesawat Itu vertikal Contoh yang paling menarik Kalau di pesawat itu Kalau Anda menunggu orang Anda mau ke toilet Ke restroom Terus ada orang Isinya Terus Anda nunggu Begitu keluar kan Suka zeng Tapi enggak lama Hilang Disitulah Hepa bekerja Karena Bau itu kan adalah Kumpulan nebakteri Dan segala macam Dia terfilter Dan keluar udara Lain kalau kita Di rumah kita Misalkan Kalau kita lagi Dibuka WC-nya Kan suka zeng Juga Tapi zeng Sengnya lama Nggak hilang-hilang Sampai Anda Mesti ngambil freshener Misalnya Kalau di pesawat Nggak perlu lagi Dilakukan itu Sudah ada HEPA filter Dan sirkulasinya vertikal Ya memang Sudah cukup lama ya Sudah cukup lama Dan berpergian Menggunakan pesawat terbang Sudah bagian dari Kehidupan kita Dan ketika Lima bulan Ini banyak yang Nggak berpergian Tentu saja Sebagian dari hidupnya Terasa hilang Tapi ya kita Mesti sama-sama Ngejas Sama-sama Terhadap situasi ini Dan Garuda sih cukup Besabar Tapi memang Buat kita Kalau Buat kita Kalau kemudian Banyak teman-teman Mau membantu Garuda Ya tebal lah Dengan Garuda Dan Yang kedua Anda Anda mestinya Jangan menunda Penerbaan Kayaknya gini Yang selama ini Kita lihat kan Kedupan kita Di Jakarta Kesarian yang kita Hadapi hari ini Pagi Siang Sore Komunitas kita Kantor kita Anda pernah lihat Nggak daerah lain Yang selama ini Yang sebelum Covid itu Sering digunjungi oleh orang Contohnya Kayak Jogja Solong Bali Lombok Tempat-tempat yang Yang ramai sekali Orang luar masuk Tiba-tiba berhenti For so many months Kan bisa terasa Bahwa kemudian Impact dari Tidak terbang Dan tidak adanya Penumpang ke Kota-kota itu Impact ke kota itu Kan sangat besar Ya contohnya Kita ngomong Bali misalnya Saya bukan Pendukung Pemilik hotel Tapi banyak sekali Pekerja hotel itu Di Bali itu harian Dan beberapa bulan ini Mereka Ya hotelnya tutup Ya tentu saja Mereka tidak ada Pekerjaan Jadi ketika Anda terbang ini Mengunjungi Bali Mengunjungi Jogja Mengunjungi sodara Segala macam Pikirkan Beyond just terbang saja Anda memperpanjang Silaturahmi Anda spending Makan Lewa mobil Naik taksi Naik peca Tinggal di hotel Di motel Whatever lah You spend Dan itu akan menggerakkan ekonomi Dan itu bisa membantu Teman-teman kita Di daerah lain So kalau selain Ajakan untuk terbang Sesegera mungkin Ajakan saya Juga adalah Di Indonesia saja Karena kalau Anda pergi keluar Pertanyaan paling mendasarnya adalah Mereka kemana selama ini Apakah mereka Membantu kita Dan sebaiknya kita membantu Sodara-sodara kita dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.